Payung hukumnya tidak ada. Udah itu dulu kan reklamasi bukan izin saya yang kasih kan. Beginilah luapan kebahagiaan nelayan pantai utara Jakarta setelah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta mengabulkan gugatan mereka atas surat keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 2269 tahun 2015 tentang pemberian izin pelaksanaan reklamasi Pulau F, I, dan K. Keputusan ini sekaligus menjadi lambang keberhasilan perjuangan nelayan pantai utara yang melawan kebijakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam waktu hampir 2 tahun lamanya. Perjuangan kita selama ini tuh dikasih kemenangan tuh bangganya senang sekali. Berarti kita bakalnya anak-anak kita tuh gak kelaparan lagi, gak bakalnya susah lagi untuk sekolah, pendidikan, pengadilan itu berpihak nih kita. Pengadilan Tata Usaha itu masih melihat orang-orang yang tertindas dan orang-orang yang dirapas haknya. Kekalahan beruntun yang diderita oleh Pemprov DKI Jakarta dalam sidang kasus gugatan reklamasi semakin mempertegas adanya kontroversi besar dalam pemberian izin reklamasi di Teluk Jakarta ini. Jadi sebenarnya ketika pemerintah daerah DKI Jakarta mengeluarkan izin reklamasi, payung hukumnya tidak ada. Udah dulu kan reklamasi bukan izin saya yang kasih kan, cuma saya memanfaatkan izin reklamasi yang sudah keluar supaya ada kontribusi tambahan. Kini warga posisi utara Jakarta sedikit bernafas legat. Harapan untuk bisa hidup dengan hasil laut yang luas kembali terbuka. Lantas, bagaimana sikap pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyikapi kebahagiaan warganya ini? Tim hukum bekerja dulu, baru lapor kepada gubernur, kemudian baru kita tentukan posisi, apakah banding atau tidak. Tim Liputan MNC Media melaporkan.